Di cerita sebelumnya, berharap ada imbalan yang lebih baik lagi dari Perpetua yang akan diberikan kepada anggota Legion of Doom Ternyata Perpetua merubah Brayneak menjadi tahta singgah sananya Dan menjadikan ketiga yang lainnya, yaitu si Sinestro, Chetah, dan Groot Untuk menjadi daya baterai Lex Luthor Lex Luthor saat ini telah diberikan kekuatan yang luar biasa dari Perpetua Yang selanjutnya, menugaskannya untuk menyerang Hall of Justice Sementara itu, Justice League berkumpul bersama semua para pahlawan dari semua universe Dari hasil pertemuan tersebut, Batman hanya meminta untuk menemukan lokasi Shane dan Hulk Girl yang telah menghilang dari Prometian Galaxy Di saat Flash meminta John Stewart mengendarai kendaraan Flash mobilnya Dimana John Stewart ditugaskan untuk menemukan Hulk Girl dan Shane agar kemudian membawa mereka ke Hall of Justice Namun sayang sekali, sebelum John Stewart berhasil menemukannya Ternyata Anti-Monitor telah lebih dahulu menemukan Shane dan Hulk Girl Yang kemudian, si Anti-Monitor menggenggam Hulk Girl dalam kepalan tangannya Akankah kematiannya sama seperti yang dialami Starman yang mati dibunuh dalam kepalan tangan Perpetua? Temukan jawabannya di ulasan cerita video komik ini yang ada di serial Justice League Volume keempat Isu masalah yang ke-37, Justice Doom War Part 8 Enjoy Hai semua, selamat pagi, siang, sore ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini Jumpa lagi nih dengan DC Indonesia Jadi bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia At DCU Indo itu namanya Di follow ya Terima kasih Kita berada di komiknya Justice League Volume keempat Isu masalah yang ke-37 dengan judul Justice Doom War Part 8 Yang dirilis pada tanggal 4 Desember tahun 2019 Yang berjumlah sebanyak 21 halaman Dengan penulis cerita oleh Scott Snyder dan digambar oleh George Jimenez Oke kita langsung saja masuk ke ceritanya Let's go Kita mulai cerita ini di Washington DC Tepatnya di depan Hall of Justice Kedua belah pihak Justice dan Doom saat ini sedang berkonfrontasi Mereka saling berhadapan menunggu instruksi pemimpin tim untuk saling menyerang Kita melihat Lex Luthor memberi tahu kepada tim pahlawan Untuk melakukan tindakan yang bodoh ini dan menyerah Si Jero mengatakan bahwa Batman tidak secerdas itu dan mereka akan menjadi bodoh disini Batman setuju dan mengatakan mereka akan menjadi sangat bodoh sehingga menyakitkan Lex Luthor yang berada di pesawat Hall of Doom Menyerang dan memerintahkan pasukan tentara hibrida Apex Predator untuk menyerang semua pahlawan Sementara Batman yang berada di dalam pesawat Hall of Justice Ya menyerang juga dan para pahlawan kita kemudian bergegas ke dalam medan pertempuran Di dalam Hall of Justice terlihat si Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Alan Scott, Starman nya JSA dan Starman Justice Legion Alpha Mereka semua berpegangan tangan dan berdiri di sekitar The Totality Dengan saling berkonsentrasi mereka semua saling terhubung dengan sebuah kekuatan universal yang positif Bahwa jika mereka menyalurkan kekuatan-kekuatan itu melalui totalitas Mereka dapat meningkatkannya dan simbol justice atau keadilan akan muncul di langit Kemudian kita melihat simbol keadilan tersebut mulai terlihat di langit Semua manusia di bumi juga melihat simbol tersebut Tiba-tiba ada ledakan besar Boom! The Totality pecah Akhirnya koneksi semua pahlawan telah terputus Dan Miss Martian berkata bahwa dia tidak dapat lagi menghubungi siapapun Dia tidak sanggup memiliki kekuatan yang lebih lagi Para pahlawan menyadari bahwa saat ini mereka akan membutuhkan Shainet dan Kendra berada bersama mereka Di halaman selanjutnya kita beralih jauh di alam semesta di mana Anti Monitor sedang menyerang Kendra alias si Hard Girl Ya si Anti Monitor mengatakan kepadanya bahwa di saat dia melepaskan sayap Hard Girl itu darinya Maka dia tidak akan lagi memiliki hubungan dengan The Totality Kemudian di saat Anti Monitor akan melakukan aksinya itu untuk membunuh si Hard Girl Nah di saat itu juga Anti Monitor melihat dan bertanya Apakah mereka berdua mendengar klakson mobil Ya tiba-tiba Jason Stewart yang ada di Flash Mobil masuk ke tempat mereka Ternyata benar Hard Girl tidak jadi mati dalam genggaman Anti Monitor Dia diselamatkan oleh John Stewart John Stewart pun mendorong Flash Mobil ke Anti Monitor Yang itu menyebabkan ledakan yang sangat besar Sehingga menyebabkan si Monitor dan The World Forger terpisah dari Anti Monitor Akan tetapi Anti Monitor mengatakan bahwa dia akan menyerap saudara-saudaranya sekali lagi John Stewart menghampiri Hard Girl dan Shine Shine mengatakan bahwa The World Forger memiliki kekuatan untuk membuka portal dan dapat mengirimnya kembali ke bumi Namun World Forger menjawab bahwa kekuatannya telah terkuras habis karena diserang oleh Anti Monitor The World Forger mengatakan bahwa dia akan menggunakan sisa-sisa kekuatannya itu untuk membunuh Anti Monitor Mendengar itu Anti Monitor kemudian memanggil bantuan dari ibunya Perpetua Dia berkata Ibu, ibu, dengarkan anakmu ini Aku membutuhkan bantuanmu Di halaman selanjutnya Kita melihat Perpetua yang sedang memegang Earth 44 di tangannya Perpetua bertanya kepada Will Tornado sang pentolan di bumi 4 ke puluh empat Perpetua bertanya apakah Earth 44 akan berpihak pada Doom Dr. Will Tornado justru menjawab bahwa dia memaki Perpetua dan menyuruhnya untuk pergi ke neraka saja Ya, tentu saja Perpetua menjadi murkah Sebelum dia akan menghancurkan bumi ke puluh empat ini Tiba-tiba Perpetua mendengar teriakan minta tolong dari anaknya yaitu si Anti Monitor Perpetua kemudian mengambil Earth 44 dan melemparkannya ke lokasi di alam semesta Yang ada si John Stewart, Kendra, Shane, Monitor, The World Forger, dan Anti Monitor Dan itu tampaknya pasti membunuh semua penghuni di planet bumi ke empat puluh empat Ya, kemudian kita beralih ke Shane Yang mengatakan bahwa dia mendengar rasa sakit psikis dan berteriak dari sesuatu yang telah dilakukan Perpetua Monitor mengatakan bahwa Perpetua telah melemparkan seluruh planet ke arah mereka Ya, Monitor menjelaskan bahwa yang dimana dampaknya itu akan membunuh mereka semua World Forger menyebutkan bahwa dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk memukul palunya cukup keras untuk membuat portal Tapi dampak dari Earth 44 mungkin cukup untuk membuat gerbang yang kecil World Forger mengatakan bahwa dia telah direformasi di masa lalu Tapi dengan Perpetua yang sekarang telah memegang kendali, itu tidak mungkin lagi Tetap saja, The World Forger bersedia mempertaruhkan nyawanya Kemudian dia mengambil palunya dan menabrak Earth 44 tepat saat akan menabrak mereka Sosok heroik yang dilakukan The World Forger Akhirnya, dia pun tiada Di halaman selanjutnya, kita beralih kembali melihat pahlawan di bumi utama Terlihat pasukan Lex Luthor yang sedang melawan pahlawan Namun, para pahlawan sepertinya menjadi kewalahan oleh tentara hibrida manusia Mars Sementara itu, di dalam pesawat Hall of Doom Lex Luthor mengejek si Batman yang menyebutkan bahwa dirinya lebih unggul dari Batman yang sedang berada di dalam pesawat Hall of Justice Sementara itu, di dalam Hall of Justice Starman JSA mengatakan kepada mereka semua Bahwa dia tiba-tiba bisa merasakan sesuatu Ya, begitu juga dengan Superman, Flash, Aquaman, Wonder Woman dan semuanya lah pokoknya Mereka semua juga menyebutkan bahwa mereka juga bisa merasakannya Superman kemudian memberi tahu para pahlawan untuk lebih menjangkau nya lagi Miss Martian kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengarahkan Shane dan Hall of Justice ke lokasi mereka Dan tiba-tiba, kita melihat kilatan putih besar muncul di dalam ruangan itu Sedangkan di luar, kita dapat melihat Lex Luthor berhasil menembak Hall of Justice hingga jatuh ke tanah Sementara, cahaya yang berasal dari dalam Hall of Justice membuat Lex Luthor menjadi penasaran Kemudian, Lex Luthor keluar dari pesawat Hall of Doom dan berjalan ke Hall of Justice yang semakin ambruk Tiba-tiba, ada kilatan cahaya besar dari Hall of Justice Kita kemudian melihat simbol keadilan muncul di langit Perpetua menghubungi Lex dan menganyakan apa yang telah terjadi Perpetua kemudian menjelaskan bahwa energi di daerah mereka telah menjauh dari Doom Di halaman terakhir, kita melihat Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, John Stewart, Kendra, dan Miss Martian Berjalan keluar dengan cahaya terang yang menyilaukan pandangan Lex Luthor Terlihat semua pahlawan bersinar terang dengan kekuatan totalitas Terlihat juga si Hard Girl alias Kendra yang berdiri melayang di tengah-tengah mereka Memegang the totality di tangannya Superman mengatakan bahwa para pahlawan sekarang memiliki kesempatan untuk bertarung Dan cerita pun bersambung Bagaimana cerita ini? Selanjutnya ada pertunjukan besar-besaran di cerita selanjutnya Walaupun dari cerita komik ini, Event Hero of the Villains sudah berakhir Akan tetapi cerita Justice Doom War di serial Justice League volume keempat ini Belumlah berakhir Untuk cerita selanjutnya, ya kita tunggu saja video berikutnya Silahkan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya Agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita komik Justice League ini Dan akhirnya, jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia Karena kita, pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax